Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama, ialah golongan orang mu'min atau orang yang bertakwa kepada Allah Kedua, golongan kafirin atau orang-orang yang diingkar terhadap kebenaran Dan yang terakhir adalah kaum munafik, yakni orang-orang yang munafik Dengan adanya pembagian ini, kita tentu selalu berupaya untuk masuk ke dalam golongan yang pertama Jangan sampai justru masuk ke dalam golongan kedua dan ketiga Na'uzubillah Oleh karena itu, ketika dalam satu waktu kita menemukan atau merasa ada yang tidak sesuai Antara perbuatan dengan ucapan, kita meski segera muhasabah alias menilai diri kita Mempertanyakan kembali apa yang sebenarnya terjadi pada diri kita Jangan-jangan terdapat bibit-bibit kemunafikan Astagfirullah Ada pun jiri-jiri dari orang munafik, itu ada tiga Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhori yang artinya Tanda-tanda orang munafik, itu ada tiga Jika berbicara, ia bohong Jika berjanji, ia mengingkar Dan jika dipercaya, ia bergianak Adanya hadis tersebut membuat kita bisa mengintropeksi diri kita Apakah kita ketika berbicara itu selalu mengatakan hal-hal yang tidak sebenarnya Alias berbuat dusta Kemudian, apakah saat berjanji kepada seseorang kita terus mengingkari janji tersebut Dan perlu diketahui pula bahwa saat kita mengingkari janji pada diri sendiri Itu juga patut dipertanyakan Dan yang terakhir, apakah ketika kita diberikan sebuah amanah atau tanggung jawab Kita justru mengkhianati amanah dan tanggung jawab tersebut Yakni, berpilih laku, acuh, tak acuh, seolah-olah tidak ada tanggung jawab di bunduk kita Kalau semua kita lakukan, maka keimanan kita dipertanyakan Karena mungkin, benih-benih kemunafikan benar-benar sudah ada dalam diri kita Sifat munafik ini termasuk ke dalam salah satu perbuatan yang sangat berbahaya sekali Karena yang dirugikan bukan hanya si pelaku saja Tapi juga orang lain Ada pun balasan dari perbuatan buruk yang merugikan banyak orang ini adalah neraka Allah telah mengancam perbuatan tersebut di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 145 yang artinya Sungguh, orang-orang munafik itu ditepatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka Dan kamu tidak akan mendapat seseorang penolong bagi mereka Demikian kultum singkat yang dapat saya sampaikan Semoga kita semua tidak termasuk ke dalam orang munafik Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!